Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita login ke hape yang kedua ini untuk nomor yang sudah tidak aktif alias hangus tanpa verifikasi kode SMS. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman tanpa verifikasi kode SMS. Nah jadi untuk kode verifikasinya itu dikirim ke WhatsApp yang ada di hape yang pertama yang sebelumnya kita gunakan tadi. Ini membantu banget buat kita yang nomor WhatsAppnya itu sudah tidak aktif alias sudah hangus. Oke halo semuanya berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kaungdras teman-teman. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial kepada teman-teman semua ya bagaimana cara memindahkan nomor WhatsApp di hape yang pertama ini untuk nomor yang sudah tidak aktif alias hangus. Kita akan pindahkan ke hape yang kedua ini tapi dengan catatan bahwa untuk di nomor hape yang pertama ini nomornya itu sudah tidak aktif alias sudah hangus. Jadi nanti kan kita akan berpikir oh nggak bisa dong dipindahkan ke hape yang kedua. Kenapa nggak bisa? Karena nanti akan dikirim kode verifikasi SMS. Nah teman-teman untuk itu saya membuat tutorial ini. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita login ke hape yang kedua ini untuk nomor yang sudah tidak aktif alias hangus tanpa verifikasi kode SMS. Jadi nanti untuk kodenya dikirim lewat apa dong bang? Nanti kodenya akan dikirim langsung lewat WhatsApp. Gimana caranya? Oke kita langsung saja ke tutorial teman-teman ya. Yang pertama sebelum kita lakukan pemindahan nomor WhatsApp yang tidak aktif ini ke hape yang kedua ini kita harus cadangkan terlebih dahulu untuk seluruh riwayat chat, foto, dan panggilan video di WhatsApp yang pertama. Dimaksudnya di WhatsApp di hape yang pertama. Oke jadi kalian tinggal buka saja untuk WhatsAppnya. Kemudian kalian pergi ke tanda titik 3. Nah setelah itu kalian masuk saja ke setelan. Lalu di sini kalian masuk ke chat teman-teman. Dan setelah itu kalian masuknya ke cadangan chat. Oke kalian masuk ke cadangan chat. Lalu di sini teman-teman kalian tinggal pilih cadangkan saja. Nah untuk akun Google kalian pastikan bahwa akun Google kalian itu aktif ya teman-teman. Dan sudah kalian masukin atau daftarkan akun Google-nya di hape yang kedua ini. Oke itu yang pertama. Biar apa? Biar nanti untuk kita melakukan proses pemulihan cadangan itu gampang urusannya. Dan yang kedua adalah tinggal kalian pilih saja cadangkan. Nah untuk proses pencadangan kalian tinggal tunggu saja teman-teman sampai nanti proses pencadangan ini selesai. Oke kalau ada notifikasi seperti ini cadangkan melalui data seluler. Kalian tinggal pilih saja cadangkan seperti itu. Lalu tunggu proses pencadangan ini sampai selesai. Oke teman-teman di sini untuk proses pencadangan sudah selesai ya. Nah kalau misalnya untuk proses pencadangan WhatsApp di hape yang pertama ini sudah selesai. Oke kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Untuk tahap yang selanjutnya untuk di hape yang kedua silahkan kalian install terlebih dahulu aplikasi WhatsApp. Nah kalau misalnya sudah kalian install WhatsApp sekarang kalian tinggal login saja teman-teman ya. Kalian tinggal pilih saja setuju dan lanjutkan. Lalu setelah itu kalian masukin nomor WhatsApp yang sudah tidak aktif yang ada di hape yang pertama ini tadi. Tinggal kalian masukin saja. Oke saya akan lupa nomornya. Saya akan cek terlebih dahulu. Nah ini tinggal kalian masukin saja. Nah di sini saya sudah masukin nomornya. Untuk yang selanjutnya kalian tinggal pilih saja lanjut teman-teman. Kalau ada notifikasi yang seperti ini kalian tinggal pilih saja OK. Lalu nanti kalian tinggal tunggu proses. Nah inilah dia teman-teman. Ini dia saya akan beri tunjukkan kelebih dahulu. Nah ini dia teman-teman untuk kodenya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman tanpa verifikasi kode SMS. Nah jadi untuk kode verifikasinya itu dikirim ke WhatsApp yang ada di hape yang pertama yang sebelumnya kita gunakan tadi untuk nomor yang tidak aktif. Langsung dikirim ke kode verifikasinya langsung dikirim ke WhatsApp. Bukan lagi dikirim ke verifikasi melalui SMS. Kenapa? Karena ini merupakan fitur baru yang disediakan oleh WhatsApp. Dimana ini membantu banget buat kita yang nomor WhatsAppnya itu sudah tidak aktif alias sudah hangus. Nah sekarang tinggal kalian masukin saja untuk kode verifikasi ini. Nah ini dia ya. Kalian tinggal masukin saja. Sebenarnya ini sama seperti kita daftar WhatsApp untuk akun WhatsApp yang baru seperti itu. Saya hanya saja disini untuk daftarnya itu ya nggak perlu lagi gitu melalui verifikasi SMS seperti itu. Nah teman-teman disini kita sudah berhasil nih masuk ke akun WhatsApp. Kalian bisa lihat ya. Untuk di WhatsApp di hape yang pertama itu langsung ada tulisan. Nomor telepon Anda tidak lagi terdaftar dengan WhatsApp di telepon ini. Mungkin karena Anda telah mendaftarkannya di telepon yang lain. Itu jelas sekali teman-teman ya. Karena kita sudah daftarkan di hape yang kedua ini. Nah tinggal kalian pilih lanjut saja untuk di hape yang kedua. Kemudian untuk di hape yang pertama ini. Kalau misalnya kalian pilih OK atau verifikasi. Maka kalian akan disuruh untuk mendaftarkan nomor yang tadi. Yang sebelumnya sudah kita daftarkan di hape yang kedua ini. Nah untuk proses inisialisasi. Kita tunggu saja sampai proses inisialisasinya itu. Selesai teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman kita sudah nih. Sudah berhasil masuk ke akun WhatsApp di hape yang kedua. Untuk nomor hape yang pertama tadi. Tanpa harus mengirim kode verifikasi SMS. Dan ternyata seperti itu saja caranya. Sangat mudah sekali. Begitu mudah ya teman-teman. Oke teman-teman. Itu saja untuk tutorial kali ini. Bagaimana cara kita memindahkan untuk nomor WhatsApp yang tidak aktif ke hape yang lain. Tanpa verifikasi SMS. Hanya cukup verifikasi lewat WhatsApp saja. Dan ini merupakan fitur baru dari WhatsApp. Oke semoga informasi ini bermanfaat. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton.